Hormatan yang sebesar-besarnya Kepada tokoh muda kita, Bung Willy Aditya Seperti yang saya harus ulangin lagi Di tengah-tengah skeptisme, ketidakpedulian, bahkan Menihilisemkan pikiran-pikiran Pancasila yang hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita hari ini Ada ikhtiar, upaya Bukan karena diperuntukkan sukses atau tidaknya Tapi membangkitkan dan mencanangkan Membangun lonceng Menering memujikan lonceng pada kita Kita masih berada dalam pertanggung jawaban sebagai anak bangsa Untuk tetap berjalan seirama dengan soul, image, jiwa, raga yang ada kita sebagai orang-orang Pancasila Selamat kepada Bung Willy Dan juga terima kasih kita pada Bung Erlangga pribadi Sekali lagi saya katakan pikiran-pikiran dokter Erlangga pribadi Tidak ada bedanya dengan pikiran kita semuanya Kita sepakat Bergandingan tangan, harmoni atau punah Itu tuntutan dunia hari ini Saya pikir tepat sekali Maka relevansi Pancasila Dalam penekanan apa yang dikatakan oleh beliau adalah Jauh lebih relevan hari ini dibandingkan dengan awal mulanya Perkenalan daripada Pancasila kepada anggota masyarakat Di jaman eranya para pendiri bangsa kita Saya sepakat untuk itu Dan kita juga sepakat dengan pikiran-pikiran dokter Suyukudi Jangan bikin Pendekatan Mendewakan kekuasaan Kekuasaan itu perlu Kita harus memiliki kekuasaan untuk memiliki otoritas Tapi membuat kekuasaan diatas segala-galanya Diatas nilai-nilai values of Pancasila Diatas nilai moralitas Itu adalah kesesatan Jalan yang sesat Kekuasaan jelas perlu Tapi kekuasaan bukan above all Bukan diatas segala-galanya Jiwa raga kita